Intro Sahabat tinju dunia, kabar buruk datang dari Divisi 140 yaitu tentang rencana bentrok Gervonta Davis vs Rian Garcia yang sampai dengan saat ini masihlah abu-abu alias tidak jelas Hal ini terlihat saat pos dari Golden Promotion yaitu Oscar Delahoya memberikan kabar yang tidak mengenakan dalam pertarungan Gervonta Tank Davis vs Rian Garcia yang rencananya akan digelar pada bulan Desember yang mengatakan bahwa dia masih menunggu untuk dihubungi oleh promotor Tank Davis iWeather Promotion Seperti bulan lalu, Delahoya mengatakan dia masih menunggu panggilan dari manajemen Tank Davis dan dia masih berharap agar pertarungan tersebut bisa terwujud Melihatnya secara realistis cukup jelas pada titik ini bahwa jika Delahoya dan perusahaan Golden Boynya belum menerima telepon ataupun kerjasama dari manajemen Gervonta Tank Davis sekarang maka kemungkinan besar pertarungan itu tidak akan terjadi di tahun ini Ya, Oscar Delahoya harus mencari rencana lain yaitu mencari lawan untuk Rian Garcia demi bertarung pada bulan Desember di Divisi 140 daripada dia membuang-buang waktu dengan berharap promotor atau manajer Tank Davis mau bekerja sama dengannya ada banyak pilihan yang bagus yang bisa dilawan oleh Rian Garcia yang saat ini masih baru set 23 tahun yang tak terkalahkan mengingat betapa terkenal dan populernya Rian Garcia itulah yang harus terjadi Anda harus melalui promotor jadi saya menunggu panggilan itu wujudkan ini pertandingan yang bagus Tank Rian, aku menginginkannya saya ingin mewujudkannya sekarang kata CEO Golden Boy Promotion Oscar Delahoya di media sosialnya saat berbicara tentang rencana bentrokan Gervonta vs Rian Garcia selama Rian Garcia tidak takut untuk menghadapi lawan kuat daripada lawan-lawan yang dihadapi selama ini dia seharusnya tidak memiliki masalah jika menemukan musuh berbakat pada bulan Desember mendatang pilihan yang cocok untuk melawan Rian Garcia pada pertarungan dia berikutnya diantaranya adalah Cinta Montana, Gary Russell, Sabriel Mathias, Serkan Giyasov, Sander Martin, Victor Postol, Tiofimo Lopez, ataupun Arnold Barboza jika Rian Garcia atau promotornya tidak mau melawan-lawan yang kuat di 1.40 maka karirnya tidak akan maju dan tidak akan melangkah jauh karena dia harus melawan-lawan yang berkualitas yang mana hal tersebut belum dia lakukan selama ini terus terang mungkin ide yang buruk bagi Rian Garcia untuk tetap di 1.40 karena di sana para pertarung itu mempunyai pukulan-pukulan yang kuat dan mereka adalah orang-orang terlatih dengan cara Rian Garcia bertarung selama ini maka para petarung-petarung pembunuh itu akan melakukan pukulan yang mudah jika Golden Boy dan Rian Garcia berani melakukan pertarungan tersebut Rian Garcia hanya akan menjadi santapan bagi mereka akan tetapi tetap saja Rian Garcia dan promotornya harus berani mengambil resipu itu agar karir daripada King Rai ini berjalan mulus banyak pengamat mengatakan bahwa keengganan dari Gervonta Tank Davis dan manajernya menjalin komunikasi dengan Rian Garcia karena sejauh ini tidak ada hal yang bisa ditawarkan oleh pihak Rian Garcia kepada Gervonta Tank Davis bahkan mereka mengatakan Rian Garcia hanya mencari gajian yang besar demi melawan Gervonta Tank Davis ya, sahabat tinju dunia kita tunggu saja bagaimana rencana bentrokan antara Gervonta Tank Davis versus Rian Garcia ini beberapa petarung yang tidak pernah terkalahkan selama karir profesional mereka akankah hal tersebut akan terjadi di penghujung tahun tepatnya di bulan Desember tahun ini ya, kita tunggu saja